Keluarga Wu adalah salah satu dari sepuluh keluarga besar dinasti emas. Itu sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Keluarga Wu pasti memiliki orang-orang di Gunung Raja Sage, dan status mereka juga tidak rendah. Paling tidak, mereka adalah orang tua. Para tetua Gunung Raja Sage setidaknya harus menjadi yang terhormat bela diri peringkat 4. Siapa sangka kedua bocah nakal itu berpikiran sempit? Cheng Nan mengertakkan gigi, matanya dipenuhi amarah. Menghadapi sosok yang begitu kuat, adalah kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak merasa tertekan. Dapat dikatakan bahwa jika keluarga Wu ingin menghancurkan kerajaan Loyu Wei, mereka tidak akan merasakan banyak tekanan. Feng Hao tiba-tiba berhenti, matanya berkedip saat dia berkata kepada mereka berdua. Cheng Nan, Bai Yi, kalian berdua kembali. Fei dan Mo Duao 18 dan Mo Duao 19 sudah cukup. Anda. Keduanya terkejut, tetapi mereka segera memahami niat Feng Hao. Dia takut kerajaan mereka akan terseret ke dalam masalah ini. Bocah, apa maksudmu dengan itu? Apakah menurut Anda Cheng Nan pengecut? Cheng Nan memelototinya dan memarahi. Saudara Feng, jangan khawatir. Dinasti tidak akan membiarkan keluarga Wu melakukan apapun yang mereka inginkan. Bai Yi juga menjelaskan, keluarga Wu tidak akan berani melakukannya secara terbuka. Sebenarnya, jika keluarga Wu benar-benar melakukannya, mereka akan melanggar aturan dinasti. Itu benar. Cheng Nan mengangguk. Jangan khawatir, Bocah. Jika mereka ingin menyentuh kerajaan tingkat tinggi, mereka akan mengguncang fondasi dinasti. Paling-paling, mereka hanya akan memberikan pukulan, tidak akan ada gerakan besar. Meskipun kerajaan kabut barat adalah kerajaan tingkat tinggi, fondasinya paling tidak sebanding dengan kerajaan tingkat menengah ke atas. Jika itu masalahnya, aku berterima kasih pada kalian berdua. Mendengar penjelasan mereka berdua, Feng Hao tersentuh. Dia memiliki pandangan ke depan yang bagus. He he, apa yang perlu ditakutkan? Fei masih punya kakak Mo 218 dan kakak 219, apa masalahnya? Cheng Nan terkekeh, sangat senang dengan dirinya sendiri. Racunnya tidak banyak berpengaruh pada Marsial Honorable peringkat 3. Itu pada dasarnya tidak berguna melawan Marsial Honorable peringkat 4. Mo 218 dan saudara 219 mengerutkan alis mereka saat menjelaskan. Karena mereka belum memadatkan pil sejati, efeknya terlalu tersebar. Racun yang awalnya berada di tingkat puncak bumi paling banyak hanya bisa mencapai tingkat bumi tengah. Oh. Feng Hao menjawab dengan sedikit kerutan di wajahnya. Ini juga sesuai ekspektasinya. Huff, mudah-mudahan mereka tidak melangkah terlalu jauh. Mata Feng Hao berkedip. Masih ada lusong di belakangnya. Itu yang sebenarnya. Feng Hao tidak percaya bahwa kartu truf keluarga Wu lebih penting daripada kartu lusong. Terlebih lagi, identitasnya sebagai apoteker tidak bisa dianggap enteng. Paling-paling, mereka hanya bisa meminta bantuan. Feng kecil, ayo cepat. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mata Cheng Nan dipenuhi dengan semangat. Tampaknya anak ini punya motif lain untuk pergi ke kerajaan kabut barat. Misalnya, sepotong es tertentu. Empat bintang jatuh melintas di langit, menuju ke arah kerajaan Silan. Pemandangannya sangat indah, seperti negeri dongeng. Bunga-bunga aneh bermekaran dan kupu-kupu berwarna-warni menari di udara, menambah sedikit vitalitas pada dunia ini. Cekikikan. Tawa kekanak-kanakan terdengar dari ladang bunga. Seorang gadis kecil dengan dua ekor kuda sedang berada di ladang bunga, mengejar kupu-kupu berwarna-warni. Tawa itu keluar dari mulutnya. Gadis kecil itu berusia sekitar dua tahun. Wajah kecilnya bulat dan halus, dan pipinya yang putih sedikit merah karena kegembiraan. Hal yang paling menarik adalah matanya yang hitam besar, yang dalam dan tak berdasar seperti bintang. Langkahnya masih sedikit goyah, namun hal ini tidak mempengaruhi suasana hatinya sama sekali. Dia terjatuh lagi dan lagi, memanjat lagi dan lagi, terus-menerus mengejar kupu-kupu berwarna-warni dengan sayap berwarna-warni. Gadis kecil itu berpakaian indah, dan sekilas terlihat bahwa dia bukanlah anak dari keluarga biasa. Setelah beberapa saat, sesosok tubuh menawan bergegas mendekat dari jauh. Melihat gadis kecil mengejar kupu-kupu, dia menghela nafas lega. Meng, Er, kenapa kamu tidak patuh lagi? King Lan memanggil dengan lembut dengan wajah datar. Saat ini, dia telah banyak berubah dari dua tahun lalu. Dia telah dewasa, dan menjadi lebih menawan. Kulitnya seperti krim, wajahnya seperti batu giyok yang hangat, dan matanya seperti air musim gugur. Ada sedikit kedewasaan di wajahnya yang lembut dan menawan. Sosoknya montok dan anggun, dan matanya bergerak. Semuanya memancarkan pesona menggoda dan pesona alam. Gaun sutra panjang itu berayun lembut mengikuti langkahnya, membentuk lekuk tubuh yang anggun dan menawan. Itu benar-benar kumpulan ribuan pesona dan sepuluh ribu jenis pesona dalam satu tubuh. Meski sudah menjadi ibu satu anak, namun sosoknya tidak terpengaruh sama sekali. Sebaliknya, dia lebih dewasa dari sebelumnya. Pesonanya begitu natural hingga semua bunga malu melihatnya. Ibu. Gadis kecil itu sedikit terkejut. Dia dengan enggan melirik kupu-kupu lima warna yang terbang jauh. Saat itulah dia berbalik dan terhuyung ke arah King Wu. Anda. Melihat dia kotor, King Wu berjongkok dan membersihkan kotoran di pakaian gadis kecil itu. Melihat gadis kecil yang tersenyum di depannya, matanya penuh dengan kerumitan dan kasih sayang. Gadis kecil ini adalah akibat dari kecelakaan itu. Dengan kata lain, dia adalah putri Feng Hao. Awalnya, dia tidak mau, dan karena suatu alasan, dia melahirkan gadis kecil ini dan menamainya King Meng. Kejadian itu seperti mimpi baginya. Seolah memikirkan sesuatu, wajah menawan King Wu memerah. Dalam sekejap, semua bunga di sekitarnya menundukkan kepala, tidak berani bersaing dengannya. Ibu merasa malu. Gadis kecil itu mengulurkan tangannya yang putih dan lembut dan menggaruk wajahnya. Matanya yang berair penuh dengan kenakalan. Mungkin karena dia merasa bersalah, King Wu mengulurkan tangan dan mengetuk dahinya, memutar matanya. Kembalilah dengan Fei, aku belum menyelesaikan pekerjaan rumah hari ini. Oh. Mendengar ini, wajah gadis kecil itu menunduk, dan dia cemberut. Ibu, siapa ayah Fei? Kenapa dia tidak datang menemui Meng Er? Dia sangat sibuk. Setelah selesai, dia akan datang menemui Meng Er. Kata-kata yang telah dialati berkali-kali keluar dari mulut King Wu. Namun, ada tatapan rumit di matanya. Dia tidak bisa tidak memikirkan hal-hal terkini tentang Feng Hao. Juara kompetisi besar semua bangsa, apoteker tingkat bumi, dan kebuntuan dengan iblis. Ini juga sesuai ekspektasinya. Bagaimanapun, racunnya tidak berguna untuk melawannya. Pemuda dari kerajaan perantara ini terlalu aneh. Dia bisa menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan, dan dia bahkan bisa menyembuhkan racun jantung yang terbakar. Hal ini membuktikan bahwa ensiklopedia pengobatan di tubuh remaja tidaklah sederhana. Apalagi bakatnya juga langka di dunia. Fakta bahwa dia bisa memenangkan kejuaraan membuktikan segalanya. Tapi sekarang, sepertinya ada masalah. Ibu, ibu, ada apa denganmu? Saat gadis kecil itu terus mengguncangnya, King Wu sadar. Ayo pergi, Meng Er. Yang satu besar dan yang satu kecil, mereka berjalan menuju Taman Bunga tak jauh dari situ. Itu adalah ujian. 372. Siapa di sana? Gemuruh. Gemuruh. Aura pembunuh memenuhi udara dan cahaya berdarah memenuhi langit. Sejauh mata memandang, itu adalah kumpulan tentara berwarna hitam. Mereka sudah sampai di kaki kota. Tembok kota sudah rusak di banyak tempat. Pasukan sekutu menerobos masuk melalui celah tersebut, membunuh siapapun yang mereka lihat. Terjadi kekacauan baik di dalam maupun di luar kota. Silakan gunakan domain pinyin situs ini untuk mengunjungi kami. Itu menjadi semakin intens. Dari awalnya mengumpat, kemudian memprovokasi, dan sekarang, mereka langsung menyerang kota. Mereka hanya punya satu tujuan. Untuk memaksa Feng Hao keluar. Untuk ini, mereka tidak bermoral. Di langit, puluhan ahli alam marsial leluhur sedang bertarung. Gelombang energi bergulung dengan liar, dan beberapa gedung tertinggi hancur total. Tak terhitung banyaknya orang tak berdosa yang tewas di bawah pedang pasukan sekutu. Kerajaan Kabut Barat telah berkembang dengan kekuatan penuh, dan telah mencapai tahap di mana setiap warga negara adalah seorang prajurit. Semua orang mengambil senjatanya dan menebas penjajah yang telah menghancurkan rumah mereka. Ceritan, tangisan, dan suara teredam menyatu menjadi barisan kematian. Ketika Feng Hao dan yang lainnya tiba, mereka berhenti seratus mil jauhnya dan mendarat di tanah. Sejauh mata memandang, itu adalah masa hitam dari pasukan sekutu. Setidaknya ada ratusan ribu tenda, dan tenda-tenda itu membentuk lingkaran besar, mengelilingi Kerajaan Kabut Barat. Namun, pengepungannya tidak terlalu ketat, dan tendanya agak jarang. Jika itu terjadi di malam hari, ahli alam marsial leluhur akan cukup untuk menerobos. Apa yang harus mereka lakukan? Melirik kerumunan di sekitarnya, mereka semua memandang Feng Hao, menunggunya membuat keputusan. Bunuh mereka secara langsung. Melihat tembok kota yang runtuh dan mendengar jeritan sedih, mata Feng Hao bersinar dengan sedikit kekejaman. Dengan membalikkan telapak tangannya, Ejeles muncul di tangannya, dan dengan hentakan kakinya, dia menyerang ke arah kam pasukan sekutu. Hei hei, itulah yang kuinginkan. Cheng Nan terkekeh sambil mengeluarkan tongkat merah panjang dan mengikuti mereka. Bayi juga mengeluarkan dahan pohon hijau bercahaya, dan Ejeles mengikutinya dalam diam. Namun, di balik jubah hitamnya, ada aura hitam yang berputar-putar di sekitar tangannya, dan kemanapun mereka lewat, tanaman akan layu dan mati. Di depan mereka berempat, selain leluhur bela diri, siapa yang bisa menghentikan mereka? Apa yang sedang kamu lakukan? Dengan sangat cepat, para prajurit yang bertugas jaga menemukan kelainan pada keempat orang tersebut. Hanya dalam waktu singkat, ratusan orang telah berkumpul, dan semuanya mengarahkan tombaknya keempat orang tersebut. Huff! Sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung. Dia menghentakkan kakinya lagi dan mempercepat, menyerbu ke tengah-tengah pasukan sekutu. Seketika, dia seperti seekor harimau yang menyerang kawanan domba. Kemanapun dia pergi, dia meninggalkan jejak mayat. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tak mau kalah, Cheng Nan dan dua lainnya juga menunjukkan kehebatannya. Dengan sapuan tongkatnya, kekuatannya seperti letusan gunung berapi, meninggalkan tumpukan mayat yang hangus. Bahkan Marsial Spirit tidak bisa menolaknya. Dengan lambayan dahan pohon, tanah di sekitarnya terbelah. Tanaman merambat tumbuh dari tanah, mencincang tentara-tentara sekutu menjadi beberapa bagian di tempat. Itu adalah adegan berdarah. Sedangkan untuk Mo 18 dan Mo 19, mereka tidak melakukan apapun sama sekali. Kemanapun mereka pergi, tentara yang masuk dalam jarak 10 meter dari mereka semua akan mati karena borok. Tidak ada satupun yang selamat. Oh. Seorang tentara dengan panik menggaruk tubuhnya, mengambil potongan daging busuk dan melemparkannya kemana-mana. Pada akhirnya, bahkan organ dalamnya pun digali. Dia jatuh ke dalam genangan darah dan dengan cepat berubah menjadi genangan nanah. Pemandangan itu sangat aneh. Saat mereka menatap para prajurit yang seperti roh jahat, seuntai udara dingin melonjak dari lubuk hati setiap orang. Siapakah keempat orang ini? Mengapa mereka muncul di sini? Beraninya mereka memprovokasi pasukan sekutu. Mungkinkah mereka berasal dari kerajaan Silan? Itu hanya empat orang. Mereka baru saja mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Kerumunan di luar berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Meskipun jumlah mereka tidak bisa dianggap remeh, jumlah pasukan sekutu mencapai jutaan. Bahkan jika mereka menyeretnya keluar, mereka masih bisa roboh. Selain itu, semua orang sekarang tahu bahwa pasukan sekutu memiliki dua marsial honorables sebagai komandonya. Empat orang di depan mereka jelas hanya marsial leluhur. Sepertinya pasukan sekutu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka bertanya-tanya apakah pemuda itu dapat kembali ke masa lalu. Apa yang bisa dia lakukan meskipun dia berhasil kembali? Bisakah dia menyelamatkan jutaan tentara? Itu benar. Melihat pemandangan kacau ke arah kota kerajaan, orang-orang yang melihatnya menghela nafas. Tunggu sebentar, mungkinkah orang itu termasuk di antara orang-orang itu? Itu mungkin. Tria muda dengan budidaya leluhur bela diri, pastilah pemuda ajaib yang telah kembali. Ya Tuhan, dia benar-benar berhasil kembali dari Gunung Sein King untuk menyelamatkan mereka. Ini akan menjadi menarik. Mungkinkah pasukan sekutu berani membunuh penduduk Gunung Sein King? Mungkin bukan itu masalahnya. Karena kemunculan Feng Hao dan tiga lainnya, terjadi keributan di kerumunan. Mereka semua bersemangat dan menatap keempat sosok itu. Di atas kota kerajaan, Hua Yun Tian, Hua Yunlong, Yun Xiong, Yun Ying dan yang lainnya semuanya hadir. Ada juga banyak tetua dari Akademi Feng Yue. Total lebih dari 30 orang telah berkumpul. Masing-masing dari mereka memiliki dua lawan, dan mereka berdua adalah leluhur bela diri. Oleh karena itu, masing-masing dari mereka berada dalam posisi yang dirugikan. Hampir semuanya terluka dan situasinya memprihatinkan. Namun, yang aneh adalah leluhur bela diri ini tidak membunuh mereka. Seolah-olah mereka hanya mempermainkannya. Tujuan kami adalah membiarkan semua orang di kota menyaksikan pelindung mereka dirobohkan dan diinjak-injak berkali-kali. Mereka ingin menghancurkan kerajaan silan dari akarnya. Mendengar keributan yang tak henti-hentinya dari mereka, Hua Yun Tian dan yang lainnya ingin muntah darah. Namun, melawan dua lawan dengan level yang sama, mereka tidak berdaya. Bahkan jika mereka mati, mereka akan menyeret salah satu dari mereka ke bawah bersama mereka. Salah satu tetua Akademi Feng Yue menggeram dan menyerang leluhur bela diri di depannya. Dia tidak peduli dengan serangan dari leluhur bela diri di belakangnya. Peng! Set! Suara gemuruh terdengar. Peti leluhur bela diri di depannya hancur dan dia terlempar. Darah segar muncrat dan dia berhenti bernapas. Uhuk-uhuk! Melihat ujung pedang yang menonjol dari dadanya, tetua itu terbatuk lemah dan mengeluarkan seteguk darah yang besar. Akhirnya, kilatan tajam muncul di matanya. Dengan teriakan nyaring, dia berbalik dan memeluk leluhur bela diri. Dia menggigit arteri di leher leluhur bela diri, tampak seperti orang gila. Mati! Dua leluhur bela diri yang mengelilinginya juga tewas. Yang satu dadanya hancur dan yang lainnya ada lubang berdarah di lehernya. Darah mengalir keluar dan dia mati. Penatua ke-19. Hua Yunlong meraung dengan marah. Matanya merah dan dia langsung menyerang dua orang di depannya. Gemuruh! Bang! Hua Yun Tian dan yang lainnya memiliki mata merah. Mereka mengamuk dan menyerang dengan sekuat tenaga. Seketika, leluhur bela diri dari tentara sekutu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Jika mereka bisa membunuh mereka, itu bukan masalah besar. Namun, mereka tidak melupakan apa yang telah direncanakan oleh para petinggi. Jika mereka membunuh mereka semua, apakah pemuda itu akan tetap datang? Jawabannya adalah tidak. 373. Setelah insiden dengan tetua ke-19, Hua Yunlong dan yang lainnya menjadi lebih energi. Mereka menggunakan gerakan pembunuh mereka tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri, hanya berpikir untuk membunuh musuh. Hanya dalam waktu singkat, 5 hingga 6 wuzong dari pasukan sekutu terbunuh. Kesuksesan tersebut membuat mereka merasa sedikit bahagia, namun lebih sedih lagi. Kesedihan seluruh negeri. Mereka diserang tetapi tidak berdaya untuk melawan. Apalagi mereka dikalahkan berulang kali di depan rakyatnya sendiri. Apa yang lebih tragis dari ini? Saat ini, mereka sudah memutuskan untuk mati. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak mau menderita penghinaan seperti itu. Karena kematian yang terus-menerus, Wu Zhong dari pasukan sekutu benar-benar marah. Mereka tidak mungkin membiarkan orang lain membunuh mereka, bukan? Maka, pertempuran sengit pun dimulai. Tentu saja, kerajaan kabut barat berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dengan keunggulan jumlah, mereka kembali dihajar habis-habisan. Setiap orang memiliki luka yang berbeda-beda di tubuhnya. Mereka mengatupkan gigi dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menukar nyawa mereka dengan nyawa mereka. Pergi dan mati. Dengan lambayan pedangnya, Hua Yun Tian membelah Grandmaster Seni Bela Diri di depannya menjadi dua. Organ dalamnya tumpah ke tanah. Dia sudah mati. Yun Tian, hati-hati. Saat dia hendak menghela nafas lega, suara mendesak Hua Yun Long terdengar di telinganya. Seketika, aura yang tajam membuat bulu kuduk merinding di sekujur tubuhnya. Siapa di sana? Ujung tombak yang tajam, seperti ular berbisa, membuat jejak dingin dan langsung menuju ke punggung Hua Yun Tian. Saat ini, Hua Yun Tian tidak dapat berbalik tepat waktu. Untuk pertama kalinya, dia merasakan kematian begitu dekat dengannya. Bibirnya membentuk senyuman pahit sambil menunggu kematian datang. Siapa di sana? Suara yang memekakkan telinga terdengar di udara, diikuti dengan suara benda berat yang jatuh ke tanah. Penatua Hua, jangan tutup matamu dan bermalas-malasan. Suara yang familiar dan menggoda terdengar di telinga, Hua Yun Tian. Tubuhnya bergetar hebat saat dia melihat wajah tampan yang familiar muncul di hadapannya. Feng Hao. Suara terkejut terdengar dari mulutnya. Matanya dipenuhi dengan sukacita. Feng Hao bergegas kembali. Mendengar nama ini, semua orang, termasuk Wu Zhong dari pasukan sekutu, gemetar. Nama ini terlalu familiar. Tuan Muda Feng kembali. Tidak ada yang tahu siapa yang meneriakkannya, tapi pada akhirnya, seluruh kota kerajaan meneriakkan nama ini. Terjadi keributan di Royal City. Tuan Muda Feng turun dari Gunung Sein King untuk menyelamatkan kita. Melihat pemuda yang melayang di langit, mata seluruh warga kerajaan kabut barat dipenuhi dengan kegembiraan. Ini adalah kebanggaan dan harapan terakhir kami. Mundur. Melihat betapa kuatnya Feng Hao dan tiga lainnya, seorang martial grandmaster dari pasukan aliansi mendengus pelan dan berlari keluar kota. Mereka telah mencapai tujuan mereka, jadi mereka berhenti. Jangan biarkan siapapun hidup. Suara mengerikan keluar dari mulut Feng Hao, mampu membekukan jiwa seseorang. Melihat tembok kota yang bobrok, orang-orang yang tidak bersalah menjadi marah. Dia mengerti bahwa orang-orang ini telah mati demi dia. Jika bukan karena dia, mereka tidak akan menemui bencana seperti itu. Keluarga Wu, jika kamu melakukan ini, aku pasti akan mencabutmu. Mata Feng Hao memerah, dan ekspresinya ganas seperti dewa iblis. Hutang darah harus dilunasi dengan darah. Meskipun klan Wu adalah salah satu dari sepuluh klan teratas di dinasti, Feng Hao tidak pernah berpikir untuk menyerah pada balas dendam. Dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan klan Wu. Jangan khawatir, saya jamin tidak ada satupun yang lolos. Cheng Nan mengungkapkan senyuman haus darah. Dia mengangkat tongkat panjang di tangannya dan menghantamkannya ke arah martial grandmaster terdekat. Bang! Di bawah tongkat, grandmaster bela diri dengan alam tiga jeroan tidak mampu menolak sama sekali. Dia langsung terhempas ke genangan darah yang menghujani. Semua orang tercengang dengan aura yang begitu kuat. Ia baru saja menghantam dua orang hingga tewas, namun saat melihat sosok yang ia dambakan siang dan malam, matanya langsung berbinar. Ying Er, jangan khawatir, aku datang. Tongkat panjang itu terbang di udara, dan dia terus berteriak sambil menyerang ke arah Yun Ying. Sepanjang jalan, dia membunuh semua yang menghalangi jalannya. Kata-kata yang berani dan penuh semangat langsung menyebabkan tubuh Yun Ying menjadi kaku. Yun Siong juga memandang bocah yang menakjubkan ini dengan takjub. Apa yang sedang terjadi? Tidak ada yang mengerti apa yang salah dengan bocah ini. Saudara Bai, Tolong. Terhadap bocah itu, Feng Hao hanya bisa memutar matanya dan berkata kepada Bai Yi yang ada di sampingnya. Bocah ini memang tidak bisa diandalkan. Dia baru saja setuju, tetapi ketika dia melihat Yun Ying, dia langsung melupakan pemusnahan itu. Jangan khawatir. Bai Yi menjawab. Dia memegang dua kristal bela diri di satu tangan dan sebatang cabang pohon hijau di tangan lainnya. Dia melambaikannya dengan santai, dan tanah terbelah. Banyak penjara pohon yang menjulang dari tanah, menyelimuti pasukan sekutu di dalamnya. Suara mendesing, suara mendesing. Saat ranting-ranting pohon melambai, penjara pohon segera ditutup. Garis-garis darah keluar dari dalam, dan pada akhirnya, bahkan mayat-mayat itu ditarik ke dalam tanah oleh tanaman merambat untuk dijadikan pupuk. Tanaman merambat pohon bergoyang seperti tali yang merenggut nyawa. Terlepas dari apakah itu tentara sekutu atau Marsial Grandmaster, jika mereka terjerat, hanya kematian yang menunggu mereka. Serangan Magisite sangat sederhana. Berdiri di atas tembok kota yang rusak, dia terus menjentikan tangannya, dan serangkaian benda hitam pekat terbang keluar. Tidak peduli siapa yang terkena benda ini, seluruh tubuhnya akan membusuk dan mati. Jumlah musuh bertambah. Kekuatan seperti itu menyebabkan penduduk West Miss tercengang. Pasukan sekutu, yang bagi mereka tampak seperti harimau dan serigala, sebenarnya sangat lemah di tangan beberapa anak muda ini. Tidak ada yang bisa menahan serangan biasa dari mereka. Semua orang tahu bahwa bukan karena pasukan sekutu terlalu lemah, tetapi mereka berempat terlalu kuat. Hua Yuntian juga tercengang, tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Keduanya berdiri di sana, langsung menghalangi jalan keluar. Hanya dalam beberapa saat, ratusan pasukan sekutu telah tewas di tangan mereka, termasuk lebih dari 10 Marsial Grandmaster. Apalagi jumlahnya masih terus bertambah. Penatua Hua, kalian istirahat dulu. Feng Hao berkata dengan acuh tak acuh. Dengan lambayan jarum tanpa tepinya, banyak jarum pemakan dewa terbang keluar. Kemanapun jarum itu lewat, sosok-sosok itu diam-diam akan jatuh ke tanah. Hanya lubang berdarah setipis rambut yang tersisa di hati mereka. Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, mereka pasti tidak akan bisa melihatnya. Ini adalah hal yang paling aneh. Tidak mungkin untuk mencegahnya, dan tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi. Orang-orang ini sebenarnya mengikutinya ke sini. Melihat kekuatan ilahi dari keempatnya, Hua Yunlong menghela nafas lega. Kerumunan juga berkumpul. Din, siapa orang-orang ini? Seorang penatua bertanya dengan keras. Yang itu juga merupakan juara turnamen internasional. Yang itu, jika dia tidak bertemu Feng Hao sebelumnya, dia pasti akan berada di posisi tiga. Adapun yang itu. Saat dia mengatakan itu, ekspresi Hua Yunlong menjadi sedikit aneh. Dia melirik Yun Xiong, yang juga tertegun, sebelum berkata. Yang itu ada di dua teratas turnamen internasional, dan juga dari negara aliansi kita, Sunset Moon Kingdom. 374. Siapa anak itu? Kenapa dia begitu dekat dengan Ying Er? Melihat Cheng Nan mengganggu Yun Ying, Yun Xiong mengerutkan alisnya dan berbalik untuk bertanya pada Hua Yunlong. Yun Ying belum pernah berbohong kepada siapapun sebelumnya, tapi setelah melihat bocah Cheng Nan ini, dia jelas sedikit bingung. Hal yang aneh membuat Yun Xiong sedikit bingung. Cheng Nan. Hua Yunlong menatapnya dengan senyuman yang bukan senyuman. Marse Kal Yun, ini hal yang bagus, bukan? Semua orang telah menyaksikan keganasan Cheng Nan. Seorang ahli alam marsial leluhur terbunuh di tempat dengan satu serangan tongkat. Apa yang lebih mengejutkan dari ini? Tidak ada keraguan bahwa ketika orang ini tumbuh dewasa, dia pasti akan ada di alam marsial leluhur. Orang-orang seperti itu berkumpul di sekelilingnya. Jelas sekali bahwa Feng Hao adalah pemimpin dari empat orang ini. Hal ini menyebabkan hati semua orang bergetar. Dia bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Dari keluarga kecil di kota kecil, dia kini telah berkembang ke tingkat yang sangat menakutkan. Jangan hanya berdiri di sana, jangan biarkan satupun dari mereka lolos. Hua Yunlong mengeluarkan raungan pelan dan menyerang pasukan sekutu terdekat. Sekelompok orang dengan cepat bergerak, tanpa alam leluhur bela diri menghalangi mereka, berurusan dengan pasukan sekutu seperti memotong sedotan. Dalam sekejap, banyak dari mereka terjatuh. Kedatangan keempat orang ini seketika membalikkan keadaan. Tidak ada satu orang pun dari tentara sekutu di dalam kota yang dapat melarikan diri, terlepas dari tingkat budidaya mereka. Di luar kota, ketika mereka melihat bayi dan momo berdiri di tembok kota, tidak ada satupun dari mereka yang berani mengambil langkah maju. Mereka semua memandang kedua orang itu dengan ketakutan. Alam leluhur bela diri yang tinggi dan perkasa tidak berbeda dengan seniman bela diri di depan mereka. Mereka semua terbunuh dalam satu gerakan. Itu terlalu menakutkan. Mereka seperti malaikat maut. Mereka takut. Setelah yang pertama kabur, ada yang kedua. Kemudian, mereka semua lari dengan panik. Mereka benar-benar dikalahkan. Para prajurit Silan tidak mengejar mereka. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki cukup tenaga kerja. Di dalam kota, mereka mengalami pukulan telak. Di luar kota, keadaannya bahkan lebih tidak sedap dipandang. Mayat bertumpuk di mana-mana. Di antara ratusan ribu orang, hanya sedikit yang masih hidup. Bencana seperti itu hampir menghancurkan kerajaan Silan. Berhenti. Suara seram terdengar. Semua orang melihat seorang pria dengan wajah penuh janggut dan pisau panjang di tangannya saat dia mendorong pria lain. Pasukan sekutu di belakangnya juga memegang pedang mereka di leher seseorang dan mengikuti di belakangnya, berjalan menuju Feng Hao. Pria yang didorong adalah Feng Chen. Para sandera semuanya adalah anggota keluarga Feng, termasuk ibu Feng Hao, Kiong Su. Agaknya, orang-orang ini juga tahu siapa mereka, jadi mereka langsung mengambil kendali orang-orang di Feng Mansion dan menggunakan mereka sebagai kartu truf mereka. Berengsek! Bagaimana aku bisa melupakan hal ini? Hua Yunlong dan yang lainnya diam-diam menyesali keputusan mereka. Meskipun mereka telah mengatur agar leluhur bela diri menjaga kediaman angin, melihat situasi saat ini, kemungkinan besar tidak menguntungkan mereka. Wajah Feng Hao menjadi gelap dan menjadi dingin. Ini adalah tanda kemarahannya yang luar biasa. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan tidak menyerang lagi. Namun, tangannya, yang tersembunyi di balik punggungnya, membentuk segel tangan yang aneh. Sinar cahaya tak kasat mata terbentuk di telapak tangannya lalu menghilang tanpa bekas. Pada saat yang sama, dia menatap Bayi dan Mo 19, memberi isyarat kepada mereka untuk bergerak ke kiri dan ke kanan. He he! Melihat Feng Hao telah berhenti, pria berjanggut itu menyeringai dan segera memarahi Feng Hao. Apakah kamu tidak mendengarku ketika kamu menyuruh mereka berhenti? Saat dia berbicara, dia menekankan pisau panjang di tangannya ke leher Feng Chen. Sebuah luka muncul dan darah mengalir ke bilah panjang itu. Feng Chen tidak panik sama sekali. Dia memandang Feng Hao sambil tersenyum. Putranya telah menjadi berbakat. Ini selalu menjadi keinginannya. Dia tidak mengecewakannya. Dari bakat yang biasa-biasa saja, dia telah berkembang ke levelnya saat ini hanya dalam beberapa tahun. Matanya dipenuhi dengan kepuasan. Melihat putranya yang berdiri di langit, Qiong Su sedikit emosional. Air mata berkilau di matanya. Dia tidak ingin putranya memiliki masa depan yang cerah. Dia hanya ingin dia aman. Sejak awal, dia selalu seperti ini. Orang-orang dari keluarga Feng memiliki ekspresi yang rumit. Pemuda ini telah diperlakukan dengan dingin dan diejek di kediaman Feng sejak ia masih muda, namun ia tidak pernah menyerah. Biasa-biasa saja. Jika dia benar-benar biasa-biasa saja, apakah ada orang jenius di dunia ini? Dialah yang membawa kejayaan bagi keluarga Feng yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Dialah yang memimpin keluarga Feng ke puncak. Dia adalah juara kompetisi dinasti dan memasuki Gunung Sengking. Semua yang dia lakukan adalah sebuah keajaiban. Iya, dia adalah keajaiban. Mereka tidak bisa menjadi beban baginya. Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak orang-orang keluarga Feng yang telah ditangkap. Saat mereka memikirkannya, mata mereka menjadi bertekad. Mereka tidak boleh menjadi beban bagi kesejahteraan seluruh keluarga. Selama pemuda ini ada, keluarga Feng tidak akan bisa makmur. Lebih dari selusin tawanan membuat semua orang tidak berdaya. Siapa yang bisa menjamin bahwa mereka bisa menyelamatkan lebih dari selusin orang sekaligus? Cheng Nan juga tercengang. Melihat situasi saat ini, orang-orang ini sepertinya adalah anggota keluarga Feng Hao. Demon dan Bai Yi masih menghalangi pasukan sekutu yang ingin melarikan diri dari kota. Diam-diam, mereka terus melirik dari sudut mata. Jika mereka mengambil tindakan, mereka tidak akan yakin 100% bahwa mereka dapat menyelamatkan lebih dari selusin orang pada saat yang bersamaan. Jangan datang. Melihat Feng Hao telah mendarat di tanah dan perlahan berjalan ke arahnya, pria berjanggut itu berteriak keras dengan mata terbuka lebar. Aku menyuruhmu berhenti, atau aku akan membunuhnya. Dia meraih kerah Feng Chen dan memotong pisau panjang di tangannya ke daging leher Feng Chen. Darah menetes ke pisau panjang itu. Tindakan gila itu membuat Feng Hao berhenti. Wajahnya dingin, dan tidak ada yang bisa melihat ekspresi atau emosi apapun di wajahnya. Matanya begitu dingin hingga bisa membekukan jiwa orang. Itu membuat tubuh pasukan sekutu gemetar. Itu terlalu mengerikan. Hanya ada satu pemikiran di benak mereka. Mereka hanya mendengar perbuatan pemuda ini dari ras satu es. Sekarang setelah mereka berdiri di depannya, mereka menyadari bahwa pemuda ini bahkan lebih menakutkan daripada rumor yang beredar. Bunuh dirimu. Kalau tidak, bunuh dia. Melihat ancamannya efektif, pria berjanggut itu tidak membiarkannya begitu saja. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman sinis saat dia meneriaki Feng Hao dengan kejam. Begitu kata-kata ini keluar, hati semua orang menegang saat mereka melihat Feng Hao. Hao, R, jangan khawatirkan kami. Ingat, Anda harus membawa kemuliaan bagi keluarga Feng. Dengan pisau panjang di lehernya, ekspresi Feng Chen tidak berubah. Dia memiliki senyum hangat di wajahnya saat dia melihat pemuda di depannya. Matanya dipenuhi dengan kepuasan. Membunuh mereka. Jangan khawatirkan kami. Kamu sudah cukup untuk keluarga Feng. Wajah anggota keluarga Feng tampak tegas. Mereka tidak ingin menyeret Feng Hao ke bawah, dan mereka tidak ingin menjadi pendosa keluarga Feng. Situasi seperti itu menyebabkan pria berjanggut dan pasukan sekutu panik. Tidak. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Anda adalah keluarga saya. Tanpamu, keluarga Feng tidak akan ada. Jadi. 375. Matahari yang menyilaukan di langit diam-diam bersembunyi di balik awan, menyebabkan langit yang semula cerah menjadi gelap dalam sekejap. Langit yang suram sama seperti suasana hati semua orang. Seolah-olah ada batu besar yang menekan mereka. Itu sangat berat sehingga membuat mereka sulit bernapas. Udara yang awalnya mengalir sepertinya telah berhenti pada saat ini. Dunia menjadi sunyi senyap. Waktu sepertinya juga berhenti. Pria yang tidak bercukur dan pasukan sekutu lainnya mulai merasa gugup. Tubuh mereka menegang saat mereka memegang gagang pedang dan pisau. Telapak tangan mereka dipenuhi keringat. Menyerang. Feng Hao tiba-tiba berteriak keras. Sepuluh jarinya bergerak pada saat bersamaan. Satu demi satu, jarum pemakan roh yang tak terlihat melesat seperti kilat. Di saat yang sama, Baiyi dan Mo2O18 dan Mo2O19 juga menyerang. Pohon tanaman merambat muncul dari tanah dan membungkus orang-orang keluarga Feng satu persatu dengan kecepatan kilat dan menyeret mereka ke tanah. Mo2O18 dan Mo2O19 menjentikkan jari mereka lebih dari sepuluh kali. Mata mereka terbakar oleh api hitam yang berkobar. Semua orang melihat pedang pendek Z dan pisau panjang di tangan pasukan sekutu terkorosi dalam sekejap. Mereka tersebar menjadi potongan-potongan karat dan jatuh bersama angin. Mata mereka terbuka lebar. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Lalu, garis tipis darah mengalir dari dahi mereka. Itu melintas di wajah mereka dan menetes ke bawah. Mereka mati. Mereka meninggal dengan sangat aneh. Mereka semua mati pada saat bersamaan. Tidak ada yang tahu bagaimana Feng Hao melakukannya. Z yang aneh ini membuat hati Cheng Nan dan yang lainnya bergetar. Untungnya, mereka bukan musuh. Ini adalah satu-satunya hal yang membuat mereka bahagia. Dengan musuh seperti itu, tidak ada yang bisa makan atau tidur dengan tenang. Jarum pemakan dewa ini terlalu aneh. Tidak mungkin untuk bertahan melawannya. Bahkan seorang ahli bela diri pun akan dirugikan jika mereka tidak memperhatikan Z. Sepertinya keluarga Wu sedang dalam masalah kali ini. Z memandang Feng Hao sambil berpikir. Mo2O18 dan Mo2O19 terus menjentikkan jarinya. Kemanapun cahaya hitam lewat, terjadilah pemandangan tragis. Retak-retak-retak. Pohon sulur tumbuh kembali dari tanah, lalu mundur kembali ke dalam tanah, meninggalkan tanah yang retak. Ayah, Hao, R datang terlambat. Aku minta maaf telah mengagetkanmu. Feng Hao maju beberapa langkah dan berlutut. Bagus. Bagus. Feng Chen menyapanya dan mengulurkan tangan untuk membantu Feng Hao berdiri. Melihat wajah tegas putranya, matanya sedikit panas dan pangkal hidungnya sedikit sakit. Saat ini, perasaannya tak terlukiskan. Hao R. Kiong Su berjalan mendekat dengan mata memerah. Matanya yang sedikit bengkak dipenuhi air mata. Ibu. Melihat wajah ibu Z yang sedikit lapuk, mata Feng Hao menjadi panas. Dia membungkukkan tubuhnya dan berlutut. Hao, R tidak berbakti dan membuat ibunya menderita. Saat ini, keheningan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Mata semua orang memerah saat melihat cinta kekeluargaan Z yang intens. Keluarga, kekerabatan, anak Z yang patut ditiru. Mata Cheng Nan dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Dia jelas sedikit tertekan. Yun Ying meliriknya sebelum menurunkan matanya. Menurut Guan Jiu, Cheng Nan seharusnya menjadi yatim piatu. Segera, dengan bantuan Mo 18, Bai Yi, dan Cheng Nan, semua pasukan sekutu Z di kota Raja dimusnahkan. Tidak ada satupun anggota Z yang tersisa. Penyelamat mereka telah kembali. Mereka membawa kemenangan besar bagi Z saat mereka kembali. Dalam pertempuran ini, pasukan sekutu Z telah kehilangan lebih dari 60 leluhur bela diri dan puluhan ribu tentara. Kemenangan Z adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Seluruh tempat dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah beberapa saat, Hua Sanlan juga bergegas mendekat. Ketika dia melihat Feng Hao, dia tidak bisa menahan nafas. Dia samar-samar memahami sumber bencana ini, tapi dia tidak menyalahkan pemuda ini. Dia percaya bahwa selama pengepungan berhasil diselesaikan, tidak ada kerajaan di kota Kerajaan Hao Jin yang berani memprovokasi kabut barat lagi. West Mist akan bangkit dari abu dan berdiri di titik tertinggi dalam sejarah. Hei, LKAA bilang jangan terlalu dini bahagiakan. Cheng Nan berdiri di udara dan mengirimkan transmisi suara keset. Dia melihat keluar kota, tempat tentara perlahan bergerak menuju kota raja. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Serangkaian suara gemuruh terdengar dari langit. Bahkan tanahnya sedikit bergetar. Jantung semua orang berdetak kencang. Mereka melompat ke tembok kota dan melihat kekejauhan. Bahkan Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap melihat pemandangan di hadapannya. Itu adalah masa hitam dari pasukan sekutu. Mereka sepertinya menghubungkan langit. Tidak mungkin menghitung berapa banyak orang di sana. Mereka semua mengenakan baju besi dan memegang tombak panjang di tangan mereka. Ujung tombaknya diarahkan ke langit. Cahaya dingin terpancar darinya, membuat orang sulit menolaknya. Melihat pasukan Z yang seperti baja, Feng Hao mengerutkan kening dalam-dalam. Jumlahnya terlalu banyak. Dia bahkan tidak bisa menghitungnya. Namun, jumlahnya pasti lebih dari 1 juta. Dapat dikatakan bahwa pasukan Z hanya membutuhkan satu tendangan dari masing-masing pasukan untuk meratakan seluruh kota kerajaan kabut barat. Marsikal Yun, berapa banyak tentara Z yang tersisa di LKAA? Hua Sanlan mengerutkan kening dan bertanya pada Yun Siong. Kemarin ada 80 ribu. Saat ini, seharusnya ada sekitar 60 ribu. Termasuk warga, seharusnya ada sekitar 100 ribu. Ekspresi Yun Siong Z tidak bagus. Suaranya mengungkapkan kesedihannya yang mendalam. Mendengar ini, semua orang terdiam. Setelah kurang dari setengah tahun, pasukan kerajaan kabut barat yang berjumlah lebih dari 1 juta orang berkurang menjadi hanya beberapa puluh ribu tentara. Berengsek. Melihat pasukan Z yang terus maju, mata Feng Hao dipenuhi amarah. Di saat yang sama, ekspresi gila muncul di wajahnya. Di bawah tatapan heran semua orang, Z perlahan melayang ke udara. Telapak tangannya terus membentuk segel tangan Z yang rumit. Perlahan, matanya menjadi cerah. Itu gerakan itu lagi. Mulut Cheng Nan bergerak-gerak. Ketakutan muncul di matanya. Heaven Flipping Palem terlalu menakutkan. Bahkan tangan Dewa Api, yang telah mencapai 4 warna, tidak dapat menahan telapak tangan pembalik surga sama sekali. Kekuatan Z semacam ini sangat langka di dunia. Berdengung. Setelah suara mendengung, telapak tangan biru keungguan berbentuk huruf Z muncul di langit. Dalam sekejap, langit bergetar. Riak energi Z terlihat muncul. Kemana pun ia melewatinya, pepohonan tumbang dan bebatuan retak. Jelas sekali, Feng Hao ingin menggunakan jurus Z terkuatnya untuk pamer. Swash swash swash. Sosok-sosok terbang keluar dari pasukan koalisi dan berdiri di langit. Jumlahnya lebih dari 100. Berdiri di depan adalah dua tetua Z berambut putih. Mereka jelas adalah dua yang mulia bela diri. Astaga. Dengan suara lembut, seorang tetua muncul di tembok kota. Ini adalah nenek moyang keluarga Hua. Dia juga adalah yang mulia Z Marsial yang telah hidup dalam pengasingan di Kerajaan Kabut Barat. Melihat cetakan telapak tangan yang sudah terbentuk di langit, semua orang terkejut. Bahkan ketiga Z Marsial Honorables terlihat terkejut di mata mereka. 376. Meski baru tengah hari, langit sangat suram, seolah ini adalah akhir dunia. Seluruh dunia dipenuhi dengan aura VNVV yang kental. Gemuruh. Suara VNVV yang menggelegar bergema di seluruh dunia, seolah-olah itu adalah guntur ilahi sembilan surga yang membangunkan orang-orang. Jutaan pasukan sekutu semuanya berhenti di jalurnya, dan semua pasang mata menatap ke langit. Di sana, ada telapak tangan raksasa yang mengejutkan. Seluruh tubuhnya berwarna ungu kebiruan dan memancarkan aura VF yang tak terlukiskan. Garis-garis VNVVV yuanki putih dan merah secara bertahap diserap ke dalamnya, menyebabkan aura VNVVV telapak tangan ini menjadi lebih kuat dan menakutkan. Itu jelas hanya sebuah telapak tangan, tapi di mata semua orang, itu seperti langit, dan itu sangat menakjubkan. Hanya dengan sedikit guncangan VNVV, ruang VNVV di sekitarnya sepertinya tidak mampu menahannya, dan serangkaian suara gemuruh terdengar, menggetarkan pikiran orang-orang. Itu terlalu mengerikan. Di bawah telapak tangan ini, semua orang merasa dirinya begitu kecil dan tidak berarti. Di bawah naungan telapak tangan ini, tidak ada yang memiliki kekuatan untuk melawan. Di antara pasukan sekutu, dua lelaki tua berdiri di depan, melayang di sana, menatap lurus ke arah telapak tangan VNVV raksasa di langit, mata mereka dipenuhi ketakutan. Bukankah tuan muda hanya berada di alam jeroan pertama? Salah satu lelaki tua itu berbisik pada dirinya sendiri. Memang benar dia adalah alam jeroan pertama, tapi teknik bela diri ini sedikit istimewa. Itu pasti VNVV yang legendaris. Teknik rahasia. Orang tua lainnya berkata perlahan. Matanya juga dipenuhi keterkejutan. Mereka secara alami telah melihat teknik rahasia, tetapi mereka belum pernah melihat teknik rahasia VNVV dengan kekuatan sebesar itu. Pada saat ini, kekuatan telapak tangan VNVV raksasa ini jelas telah melampaui alam leluhur bela diri. Kita harus tahu bahwa alam marsial leluhur berbeda dari alam marsial leluhur. Alam leluhur bela diri hanya membuka lima pusaran energi bela diri di tubuh manusia, tetapi alam leluhur bela diri mengolah naga VNVV, tulang belakangnya. Hanya dengan menyempurnakan naga VNVV tubuh manusia seseorang dapat menjadi raja VNVV sejati. Tapi leluhur bela diri kecil pelatihan viscera ini sebenarnya mengandalkan kekuatan keterampilan rahasia ini untuk memiliki kekuatan artis bela diri terhormat. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya semua orang. Mereka saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Mereka akhirnya mengerti mengapa klan tersebut menghabiskan begitu banyak upaya untuk memancing pemuda ini keluar dari gunung Saint King. Dia hanya seorang Grandmaster seni bela diri dan dia sudah berada pada level seperti itu. Apa yang akan terjadi jika dia menjadi Marsial Venerate? Saya khawatir seluruh keluarga akan hancur di tangan pemuda ini. Dalam sekejap mata, mereka memahami pikiran satu sama lain dan menganggup tanpa jejak. Mata mereka bersinar dengan kilatan kejam. Dia harus membunuh pemuda ini. Setelah memikirkannya, mereka berdua mulai mengumpulkan kekuatan mereka. Dalam sekejap, langit dan bumi bergemuruh, dan banyak prajurit VNVV yang lebih lemah mengeluarkan darah dari telinga mereka. Tidak bagus, mereka akan bergerak. Leluhur tua Hua berteriak pelan dan melayang. Cahaya putih VIF-nya yang tajam meluap ke segala arah. Pandangannya tertuju pada lelaki tua VNVV di depannya, siap menyerang kapan saja. Kedua lelaki tua ini sama-sama berada di tahap pertama atau kedua dari alam kehormatan bela diri. Mereka tidak lebih lemah dari VNVV. Apalagi mereka berasal dari keluarga besar VNVV seperti keluarga Wu. Mereka memiliki lebih banyak kartu truf VNVV daripada leluhur keluarga Hua. Terakhir kali, salah satu dari mereka mengalahkan leluhur keluarga Hua hingga dia tidak bisa melawan. Hehehe, pemandangan yang luar biasa. Tatapan Cheng Nan terus-menerus menyapu sosok-sosok di langit dan tawa VNVV yang menyeramkan keluar dari mulutnya. Jika seorang seniman bela diri terhormat tidak bisa mengalahkannya, mungkinkah ada leluhur bela diri yang bisa mengalahkannya? Hah! Bayi menghela nafas panjang VNVV dan mengeluarkan dua keping kristal bela diri. Cabang VNVV di tangannya sekali lagi bersinar dengan lampu VNVV hijau. Perlahan-lahan melayang dan dahan itu melambai kekejauhan. Untayan lampu hijau yang membawa kekuatan hidup VNVV yang kuat meresap ke dalam tanah. Kemudian, pemandangan aneh muncul. Retak-retak-retak. Tanah VNVV di depan pasukan sekutu terbelah menjadi celah VNVV yang lebarnya sekitar 2 meter. Batu-batu berguling dan pohon-pohon tumbang dengan suara gemuruh yang keras. Beberapa tanaman merambat VNVV yang setebal paha VNVV tumbuh dari celah tersebut. Tidak peduli apapun yang menyentuh tanaman merambat ini, ia akan hancur di tempat. Beberapa pasukan sekutu VNVV yang terlalu dekat dengan VNVV langsung terjerat oleh pohon tanaman merambat. Dalam sekejap, darah menyembur ke langit dan anggota tubuh yang patah berterbangan kemana-mana. Adegan itu berdarah dan kejam. Metode VNVV yang aneh menyebabkan pasukan sekutu VNVV mundur. Pada akhirnya, semuanya berantakan. Hanya dalam beberapa saat, setidaknya beberapa ribu orang terinjak hingga tewas di tempat dalam kekacauan tersebut. Suara mendesing. Bayi tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan VNVV yang bagus. Pohon-pohon merambat bergulung dan menutupi langit. VNVV menyerang pasukan sekutu seperti ular besar, memilih target untuk dimakan. Kemanapun VNVV pergi, ia meninggalkan jejak mayat VNVV yang rusak. Kekacauan sudah dimulai. Tidak peduli bagaimana para petugas dimarahi dan dibunuh untuk menegakkan otoritas mereka, mereka tidak dapat menghentikan kelanjutan VNVV. Dalam sekejap mata, pasukan VNVV yang rapi berada dalam kekacauan. Kerumunan melonjak seperti arus deras dan semakin banyak orang VNVV yang terinjak-injak hingga tewas dalam kekacauan tersebut. Ketakutan dan kekacauan menyebar. Semangat tentara telah hilang. Pasukan sekutu VNVV yang awalnya dibentuk oleh lima kerajaan telah kehilangan semangatnya. Tidak ada yang bisa menghentikan kelanjutan VNVV. Merasa. Melihat pasukan VNVV yang kacau, Hua Yun Tian dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Mereka semua kaget saat melihat sosok VNVV yang melayang. Jika orang VNVV seperti itu ditempatkan pada posisi musuh. Memikirkannya saja sudah membuat mereka menggigil. Untungnya, itu adalah milik mereka sendiri. Kalau tidak, orang ini saja sudah cukup untuk membuat kerajaan Silan menderita VNVV yang sangat besar. Selain Feng Hao, tidak ada orang lain di kerajaan Silan yang bisa menolak bayi. VNVV tidak mempedulikan hal itu dan hanya berdiri diam di sana. Setelah beberapa saat, tembok kota VNVV di bawah kaki mereka mulai terkorosi dan lempengan batu VNVV yang tebal langsung pecah menjadi bubuk. Ah! VNVV bertepuk tangan dan angin VNVV yang sangat bau keluar dari lengan bajunya. Itu menyapu leluhur bela diri VNVV di langit seperti topan. Tidak bagus, ini angin beracun. Seorang leluhur bela diri tua mencium bau busuk dan ekspresinya berubah drastis. Dia segera berteriak dan energi bela diri VNVV di tubuhnya melonjak, menciptakan angin kencang yang menerbangkan kabut beracun VNVV. Hembuskan angin beracun. Saat angin hitam mendekat, Wu Zhong dari pasukan sekutu menirukan Viv. Leluhur bela diri VNVV baik-baik saja, namun pasukan sekutu VNVV di bawahnya berada dalam masalah besar. Karena angin hitam, leluhur bela diri VNVV roboh seperti gandum yang sedang dipanen. Oh! Para prajurit VNVV bagaikan hantu yang dengan gila-gilaan mencabik-cabik tubuh VNVV mereka. Daging dan darah berceceran dan bahkan ada yang menggali organ VNVV mereka. Adegan itu seperti api penyucian asura dan sangat berdarah. Inilah efek VNVV yang diinginkan oleh leluhur bela diri VNVV. 377. Oh! Semua orang menghirup udara dingin saat melihat lolongan hantu terdengar dari bawah. Ada seseorang yang lebih ganas lagi. Mereka mengira bayi sudah mencapai batasnya. Siapa yang mengira ada pembunuh yang lebih hebat lagi yang tersembunyi di sini? Seorang ahli racun dan yang berperingkat tinggi. Masing-masing lebih ganas dari yang lain. Meskipun mereka tidak terpengaruh, para leluhur bela diri di langit merasakan hawa dingin di punggung mereka ketika mereka melihat keadaan menyedihkan dari pasukan sekutu di bawah mereka. Itu terlalu menyedihkan, tidak ada bedanya dengan api penyucian Asura. Huff! Melihat mereka bertiga telah mencuri perhatian semua orang, Cheng Nan mendengus. Dia melirik balok es di sampingnya dan menyerbu ke depan. Ha! Dia mengangkat tongkat panjang di tangannya dan menghantamkannya pada leluhur bela diri. Dalam sekejap, dia seperti dewa api yang turun ke dunia. Bang! Dengan suara teredam, leluhur bela diri dihempaskan ke dalam genangan darah yang turun dari langit. Wajahnya tidak dapat dikenali dan dia meninggal tanpa mayat utuh. Serangannya seperti sambaran petir. Hanya dalam beberapa gerakan, dia telah menghancurkan lima atau enam leluhur marsial sampai mati. Dia sangat ganas dan tak terhentikan. Setelah beberapa saat, dia dikepung dan diserang oleh puluhan master rilem marsial leluhur. Dia segera didorong kembali. Sudah waktunya untuk bertindak. Hua Yun Tian mendengus dan menginjakan kakinya di tembok kota. Dia menyerang ke depan. Yun Xiong dan yang lainnya juga melompat ke udara. Pertempuran besar terjadi di langit. Seluruh adegan itu mengejutkan. Hati-hati, mundur. Karena dia mengkhawatirkan Feng Chen dan yang lainnya, Hua Yunlong secara pribadi tetap tinggal dan berdiri di samping Feng Chen sebagai pengawalnya. Saudara Chen, apakah Hao R akan baik-baik saja? Wajah Kiong Su penuh kekhawatiran dan air mata mengalir di matanya. Jangan khawatir, Anda harus percaya pada Hao R. Feng Chen dengan lembut memeluknya dan menghiburnya. Namun, matanya juga penuh kekhawatiran. Sekarang, musuh Feng Hao adalah leluhur bela diri. Bagi mereka, leluhur marsial adalah eksistensi yang tidak dapat dijangkau. Namun kini, putranya harus menghadapi musuh yang begitu kuat. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa putranya telah tumbuh ke tingkat yang tidak terbayangkan. Putranya telah benar-benar dewasa. Di langit, Feng Hao dan tetua klan Hua berdiri di hadapan dua marsial honors. Mereka tidak berani bersantai. Meskipun jumlah grandmaster seni bela diri di Kerajaan Kabut Barat telah berkurang lebih dari setengahnya. Dengan kehadiran Cheng Nan, si pembunuh, tampaknya jumlahnya seimbang. Di darat, jutaan tentara dihadang oleh Bai Yi dan Mo 18, Mo 19, dan mereka tidak bisa maju satu inci pun. Sebaliknya, mereka menderita banyak korban dan terpaksa mundur beberapa li. Itu terlalu mengerikan. Kerumunan di kejauhan membelalakkan mata mereka. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Karena kemunculan keempat orang ini, seluruh situasi pertempuran langsung berubah. Siapa orang-orang ini? Hati semua orang bergetar. Itu adalah pasukan berkekuatan satu juta orang, namun mereka dihentikan oleh dua orang. Ini sungguh tidak terbayangkan. Namun, hal itu memang muncul di depan mata mereka. Dia pasti sudah kembali. Mata semua orang tertuju pada sosok berjubah hijau di langit. Itu pasti dia. Pemuda ajaib itu, juara turnamen semua bangsa. Dia telah kembali dari gunung Sein King. Dia benar-benar bisa bertarung melawan Marsial Honor. Semua orang menghela nafas dengan emosi. Pertumbuhannya terlalu cepat, begitu cepat hingga menakutkan. Mungkinkah dia akan menciptakan keajaiban lain? Mereka bisa membayangkan jika pasukan aliansi lima negara dikalahkan, maka kerajaan kabut barat pasti akan berkembang hingga tingkat yang mengejutkan. Pada saat itu, tidak hanya dalam hal kekuatan nasional, tetapi juga dalam hal wilayah, pasti sebanding dengan kerajaan kelas atas yang sebenarnya. Di kejauhan, sesosok tubuh berdiri di atas pohon. Seluruh tubuhnya ditutupi jubah hitam, dan sepasang mata dingin tertuju pada sosok di langit. Huff! Saya ingin melihat level apa yang telah Anda capai. Mendengus dingin datang dari balik jubah hitam, menyebabkan hati orang-orang di sekitarnya bergetar. Saat kedua mata jahat itu melintas, tidak ada yang berani melihatnya, dan mereka semua meninggalkan area itu. Berdengung. Dengungnya semakin keras, dan warna telapak tangan menjadi lebih cerah. Hal-hal indah semuanya berbahaya. Setelah beberapa saat, tekanan yang dipancarkan oleh telapak tangan telah mencapai tingkat kehormatan bela diri alam pertama. Seluruh tubuh Feng Hao bergetar. Dengan fisiknya, dia tidak tahan lagi. Lengan. Tanpa ragu-ragu, setelah berpikir, lengan kirinya membengkak. Pakaiannya robek, dan urat di lengannya menyembul seperti akar pohon. Kemudian, potongan otot padat perlahan terbelah, membentuk potongan sisik mirip logam. Begitu lengan kilin muncul, aura Feng Hao menjadi lebih ganas. Matanya dipenuhi dengan kekerasan, dan matanya benar-benar merah. Seolah-olah iblis yang tak tertandingi telah turun. Fenomena aneh seperti itu menyebabkan tetua klan Hua dan kedua yang mulia bela diri terkejut. Ketika dihadapkan pada hal yang tidak diketahui, manusia secara naluria akan mengembangkan ketakutan yang tersembunyi. Ha! Setelah mendengus pelan, telapak tangan berwarna biru keungguan di langit sekali lagi meledak dengan dengungan yang menggemparkan bumi. Ruang berguncang, dan energi asal langit dan bumi di sekitarnya melonjak dengan cepat ke telapak tangan. Akhirnya, kedua tetua kehormatan bela diri merasakan ketakutan dari telapak tangan mereka. Menyerang. Setelah bertukar pandang, mereka menyerang kepala keluarga Hua dan Feng Hao. Aura mereka sangat menakjubkan, dan karena tindakan mereka, riak-riak terlihat muncul di ruang sekitarnya. Salah satu dari mereka memegang tombak, yang lainnya memegang pedang. Tubuh mereka bersinar dengan cahaya ilahi, dan sangat mempesona. Mereka seperti dewa yang turun ke dunia fana, mengintimidasi semua orang. Bahkan seorang leluhur bela diri pun tidak bisa menahan kekuatan mereka. Memisahkan tebasan surga. Patriar Klan Hua tidak ragu-ragu untuk melepaskan jurus pamungkas yang telah dia kental di tangannya. Dia bentrok dengan salah satu martial sains. Dalam sekejap, guntur bergemuruh dan langit berguncang. Gelombang energi melonjak dari antara mereka berdua. Martial Grandmaster di sekitarnya semuanya dikirim terbang, terlepas dari apakah mereka musuh atau musuh. Cheng Nan. Melihat penatua kehormatan bela diri menyerangnya, Feng Hao mengerutkan kening. Pada saat ini, telapak tangan pembalik surga tidak cukup untuk menekan para tetua di depannya. Dia meraung pelan, suaranya mendesak. Dia butuh waktu. Itu datang. Melihat situasi Feng Hao saat ini, Cheng Nan juga tahu apa yang sedang terjadi. Melihat tetua itu sudah menyerang Feng Hao, dia hanya bisa gigit jari. Tembak tangan Tuhan. Dengan membalikan tangannya, dia mengirimkan tangan Dewa Api tiga warna pada orang yang lebih tua. Mencari kematian. Yang lebih tua tentu saja tidak ingin menghadapinya secara langsung. Tekanan dari tangan Dewa Api memberitahunya bahwa hal itu bisa melukainya. Dia hanya bisa menghentikan langkahnya dan menghunus pedangnya. Dia langsung memotong tangan Dewa Api tiga warna menjadi dua, dan menghilang tanpa bekas. Kekuatan Marsial Honor begitu kuat. 378. Gemuruh. Ini adalah satu-satunya suara yang tersisa di dunia. Pertempuran terjadi di mana-mana, dan orang-orang sekarat di mana-mana. Silakan gunakan nama domain Pinyin untuk mengunjungi kami. Tentu saja, pertempuran paling sengit masih terjadi di langit. Tentara sekutu yang berkekuatan jutaan orang sudah berantakan. Bayi pun mulai memberikan dukungan. Tanaman merambat mengjulang tinggi ke langit, menjerat siapapun yang ditangkapnya. Itu seperti sabit malaikat maut, yang memanen nyawa para Grandmaster bela diri tentara sekutu. Serang dan bunuh mereka semua. Melihat Bayi dan Mo 19 masih berdiri di tembok kota, beberapa Grandmaster seni bela diri berpikir bahwa mereka memiliki kesempatan untuk menyerang. Lebih dari 10 Grandmaster seni bela diri menyerang mereka berdua. Huff. Di bawah jubah hitam, bibir Mo 2O 18 dan Mo 2O 19 membentuk senyuman haus darah, dan jubah mereka berkibar. Pergi. Sepasang naga hitam muncul dari lengan baju mereka, langsung menuju ke Marsial Grandmaster. Sebarkan. seorang Marsial Grandmaster berteriak sambil mengangkat tangannya untuk menciptakan dua hembusan angin kencang. Para Grandmaster bela diri di sekitarnya juga mengikuti. Huff. Mo 2O 18 dan Mo 2O 19 mengerutkan bibir dengan jijik. Jubah mereka berkibar, dan kedua naga hitam itu menjadi lebih nyata. Ah. Ketika mereka menyerang, seorang Marsial Grandmaster ditelan oleh naga hitam. Genangan darah jatuh dari langit, dan tidak ada yang tersisa. Bahkan senjata spiritual di tangan mereka telah terkorosi seluruhnya. Dalam sekejap mata, lima atau enam Marsial Grandmaster ditelan oleh naga hitam. Demikian pula, hanya tersisa jeritan, dan tidak ada yang tersisa. Kekuatan iblis seperti itu menyebabkan para Grandmaster bela diri mundur. Isi daya, isi daya untuk saya. Takut Mo 2O 19 dan Bayi akan menghadapi mereka, para Marsial Grandmaster meraung ke arah pasukan sekutu di bawah. Di bawah desakan para perwira, tentara sekutu menyerang lagi. Berengsek. Bayi dengan dingin mendengus. Dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan dua kristal bela diri lagi. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi muncul dari celah, tumbuh dengan liar dan langsung menuju ke tentara sekutu. Mo 2O 18 dan Mo 2O 19 melakukan hal yang sama. Mereka terus-menerus menembakkan gas beracun EZXM ke langit, dan tentara sekutu tidak punya pilihan selain membubarkannya sebelum menyebarkannya ke tanah. Tanahnya adalah pemandangan neraka. Orang-orang di West Mist benar-benar tercengang. Ini adalah pertempuran besar yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Pemandangan mengerikan itu membuat mereka merinding. Sang penyelamat telah tiba. Iya, dia akan menyelamatkan kerajaan kabut barat. Semua orang sangat mempercayai hal ini. Mereka berdoa. Bam! Suara seperti guntur teredam lainnya terdengar, dan sesosok tubuh terlempar ke udara, langsung menghantam tanah hingga tidak terlihat lagi. Cheng Nan! Bajingan! Sesosok tubuh bergegas turun dan jatuh ke dalam lubang yang dalam. Berengsek! Feng Hao menyipitkan matanya dan meningkatkan kecepatan jari-jarinya. Pada akhirnya, dia mengambil keputusan dan membentuk segel tangan yang aneh, segel tangan yang membalikkan surga. Itu seperti suara dewa, bergema di langit dan menggetarkan hati orang-orang. Tidak baik! Marsial Saint Tua, yang baru saja menjatuhkan Cheng Nan dan merasa sedikit senang dengan dirinya sendiri, mendengar suara ini. Ekspresinya berubah drastis saat dia berbalik dan melihat tangan besar berwarna biru keunguan di langit menekannya. Bekas luka jatuh yang menusuk langit. Dia buru-buru mengerahkan Marsial Yuan-nya dan mengayunkan pedang di tangannya ke tangan besar itu. Domain mendalam yang berat. Medan gravitasi yang lebih dari 40 kali lebih kuat terbentuk, menyebabkan tubuh tua Marsial Saint tenggelam dan kecepatan dia mengayunkan pedang di tangannya berhenti. Sialan, bagaimana aku bisa melupakan ini? Sosok berjubah hitam di kejauhan mengumpat pelan. Suaranya terdengar membuat orang-orang di sekitarnya merespon. Mereka tidak mengerti apa yang sedang dilakukan orang aneh ini. Itu adalah Wu Hen. Dia benar-benar ingin keluar dan membunuh Feng Hao, tapi dia tidak berani. Di sini, tidak hanya orang-orang West Miss, tapi juga orang-orang di belakangnya. Siapa yang bisa menjamin tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri? Jika dia berhasil melarikan diri dan menyebarkan berita tersebut, itu akan menjadi bencana. Perang antar kerajaan diperbolehkan. Keluarga Wu diam-diam mendukung lima kerajaan yang sudah melanggar aturan dinasti. Jika dia terungkap, bukankah jelas bahwa keluarga Wu telah menggunakan kekuatan keluarga mereka untuk menghancurkan kerajaan kelas atas untuk membunuh Feng Hao? Jika dinasti menyalahkan mereka, keluarga Wu tidak akan mampu menanggung akibatnya. Perlu diketahui bahwa keluarga Wu bukanlah satu-satunya kekuatan di dinasti Logam Merah. Keluarga Wu hanyalah salah satu dari sepuluh kekuatan teratas. Jika dinasti tersebut menekan keluarga Wu, kekuatan musuh lainnya pasti akan menyerang mereka ketika mereka jatuh. Pada saat itu, kerugian keluarga Wu tidak dapat diukur. Dia datang karena dia bertekad untuk membunuh Feng Hao. Namun, dia tidak berani melakukannya secara terang-terangan, sehingga dia mengenakan jubah hitam. Segel. Dalam sekejap mata, skyflipping handprint jatuh. Di bawah tatapan terkejut yang mulia bela diri, benda itu menekan kepalanya. Bang. Pertahanannya langsung hancur berkeping-keping. Di bawah tekanan besar dari skyflipping handprint, tubuhnya mulai terpisah. Suara patah tulang terdengar terus-menerus. Kemudian, seluruh tubuhnya meledak, berubah menjadi genangan hujan darah yang terhempas ke tanah oleh sidik jarinya. Yang mulia bela diri telah jatuh begitu saja. Dia meninggal. Itu adalah kematian yang salah. Dia meninggal dalam sekejap mata. Sebelum meninggal, dia masih tidak mengerti mengapa tubuhnya tiba-tiba menjadi empat puluh kali lebih berat. Namun, dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk hidup kembali. Saudara Huo. Yang mulia bela diri tua lainnya yang bertarung dengan leluhur lama klan Hua dipenuhi dengan kesedihan. Dia menangis sedih. Matanya merah saat dia berteriak, Bajingan kecil, aku akan mengambil nyawamu hari ini. Setelah memaksa kembali leluhur klan Hua dengan serangan tombaknya, dia bergegas menuju Feng Hao dengan cara yang seperti kilat. Kekuatannya sangat menakjubkan, menyebabkan Feng Hao, yang sudah agak kelelahan, menjadi semakin pucat. Jarum pemakan jiwa. Dia menjentikkan jarinya dan jarum pemakan jiwa yang tak kasat mata namun mematikan keluar dari ujung jarinya, menusuk ke titik vital leluhur tua itu. Astaga! Suara lembut sesuatu yang menerobos udara membawa aura dingin. Marsial yang mulia tua yang marah tidak peduli. Asal bela diri di tubuhnya melonjak dan energi hitam tersapu. Itu memusnahkan jarum pemakan jiwa yang tajam dalam gelombang energi. Kecepatannya sedikit menurun saat terus mendekati Feng Hao. Domain misterius yang berat. Ketika dia muncul dalam jarak 50 meter dari leluhur lama, Feng Hao tidak ragu untuk menggunakan domain misterius berat. Kemudian, dia menjentikan jarum pemakan jiwa dengan satu tangan dan memegang pedang tanpa tepi dengan tangan lainnya. Dia menebas dengan tebasan petir. Menghadapi yang mulia bela diri tua ini, dia telah menggunakan semua keahliannya. Meskipun sky flipping palm kuat, dia tidak punya waktu untuk bersiap. Jatuh ke dalam domain misterius berat, tubuh yang mulia bela diri yang lama tenggelam. Setelah beberapa saat terkejut, dia buru-buru mengirimkan beberapa telapak tangan dan dengan cepat mundur. Astaga! Cahaya putih merah menyala dan tubuhnya membeku. Kemudian, bekas darah muncul di kepalanya. Cahaya di matanya menghilang dan seluruh tubuhnya terbelah menjadi dua, jatuh ke tanah. Tidakkah ada orang yang menyuruhmu untuk tidak menyerahkan punggungmu pada musuh? Nenek moyang klanhua memegang pedang panjang di tangannya dan perlahan berjalan ke depan. 379. Gemuruh. Seolah-olah surga sedang marah, menghukum manusia. Hati semua orang berdebar-debar. Entah itu dekat atau jauh, mulut semua orang terbuka lebar. Beberapa dari mereka bahkan mengalami dislokasi tulang. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Hanya dalam setengah detik, dua yang mulia bela diri telah jatuh satu demi satu. Mereka ingin mengatakan bahwa mata mereka sedang mempermainkan mereka, tetapi telapak tangan raksasa di tanah dan mayat-mayat yang hancur memberi tahu mereka bahwa itu adalah kebenaran. Di tempat sekecil itu, dua yang mulia bela diri telah jatuh. Mungkin bahkan dua yang mulia bela diri yang mati tidak berpikir bahwa mereka akan jatuh di sini. Semuanya terjadi karena pemuda itu. Itu dia, dia membunuh dua yang mulia bela diri. Dia menciptakan keajaiban lain. Hati semua orang bergetar hebat saat sorak-sorai yang memekakan telinga muncul dari dalam West Miss Royal City. Pertempuran di langit dan tentara sekutu di darat telah berhenti. Tidak ada yang percaya bahwa itu nyata. Yang mulia bela diri yang tinggi dan perkasa telah jatuh. Dia jatuh begitu cepat sehingga mereka bahkan tidak bisa bereaksi. Apakah mereka lemah? Jawabannya adalah tidak. Tetua Klan Hua juga seorang yang mulia bela diri, namun dibandingkan dengan mereka berdua, dia jauh lebih lemah. Salah satu dari mereka bisa dengan mudah menekannya. Namun, saat mereka menghadapi pemuda ini, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka melihat pemuda ini sebagai harimau yang ganas. Yang pertama berhenti menyerang tanpa alasan yang jelas, dan pada akhirnya, dia hancur berkeping-keping. Yang kedua baru saja mendekat, dan pada akhirnya, dia jelas-jelas panik. Saat dia mundur, Patriar Klan Hua mengambil kesempatan untuk membelahnya menjadi dua. Oleh karena itu, bisa dikatakan keduanya telah mati di tangan Feng Hao. Hah! Feng Hao menghela nafas panjang dan dengan dingin melihat sekeliling. Para Marsial Venerate itu tidak berani menatap matanya dan menundukkan kepala. Huff! Meninggalkan dengusan dingin, dia mendarat. Cheng Nan dirobohkan oleh yang mulia bela diri, dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Ketika dia tenang, dia melihat Yun Ying menyeret keluar sosok manusia yang berlumuran darah dan agak rusak. Apa kabarmu? Yun Ying memegang kepala seseorang dengan satu tangan dan bertanya dengan cemas. Aduh! Saya tidak tahan lagi! Uhuk-uhuk! Cheng Nan mengerang lemah. Saat dia berbicara, dia batuk beberapa suap darah. Tragis! Sangat tragis! Sangat tragis! Sangat tragis! Berhenti berbicara. Yun Ying semakin panik saat melihat Cheng Nan batuk darah. Ekspresi sedingin esnya meleleh untuk pertama kalinya. Saat ini, dia seperti gadis kecil, tidak tahu harus berbuat apa. Matanya dipenuhi kekhawatiran dan kesedihan. Cheng Nan tampak seperti berada di ambang kematian. Dia gemetar saat dia mengulurkan tangan yang berlumuran darah. Kulit dan daging di tangannya terkoyak, dan itu adalah pemandangan yang tragis untuk dilihat. Tolong, jangan katakan lagi. Yun Ying buru-buru mengulurkan tangan kecilnya yang putih dan dengan hati-hati menggenggam tangan ini. Matanya berkaca-kaca saat dia berbicara dengan nada terisak. Memekik. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak saat melihat rencana jahat Cheng Nan berhasil. Dia berbalik, takut dia akan mati mual jika terus menonton. Ekspresi Cheng Nan tidak berubah sama sekali saat dia melihat Feng Hao berbalik. Sebaliknya, sedikit rasa puas diri muncul di matanya. Dia masih berbicara dengan lemah dan terputus-putus, seolah-olah dia akan berhenti Ketika dua kata ini keluar dari mulutnya, tubuh Feng Hao bergetar. Terlalu memuakkan. Iya. Pada saat ini, kecerdasan Yun Ying sepertinya telah turun hingga nol. Matanya merah dan air mata terus menetes. Dia menatap wajah pucat Cheng Nan dengan ekspresi sedih, seolah dia benar-benar akan mati. Ying, er, sebelum dia meninggal, ada satu lagi yang sangat gembira, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia terus berbicara sebentar-sebentar. Berbicara. Yun Ying juga sedikit terisak. Tubuhnya gemetar, terlihat sangat rapuh. Citra sebelumnya tentang keindahan es tidak terlihat. Sekarang, dia hanyalah seorang wanita biasa yang lemah. Mendengar kata-katanya, Cheng Nan merasa seolah-olah dia telah mendapatkan kembali sinar matahari terbenam yang terakhir. Tiba-tiba, cahaya aneh berkedip di matanya saat dia menatap Yun Ying dengan ekspresi serius dan bertanya, Ying Er, jika ada kehidupan selanjutnya, maukah kamu menikah denganku? Saat ini, hampir semua orang yang mendengarnya tahu apa yang dia pikirkan. Namun, Yun Ying sangat tersentuh hingga dia menangis. Ya ampun, sepertinya cucumu telah diculik. Di langit, Hua Yun Tian menggoda Yun Siong. Huff, apa yang akan dilakukan cucu ipar seperti dia? Yun Siong memutar matanya ke arahnya dan mendengus. Meskipun dia tidak ingin cucunya meninggalkannya, dia tidak tega menghancurkan pria luar biasa seperti Cheng Nan, pria yang telah memenangkan hati cucunya. Cucu perempuannya telah tumbuh dewasa dan memiliki jalannya sendiri untuk dilalui. Dia seharusnya bukan orang yang menghalangi jalannya. Terlebih lagi, Cheng Nan tidak sabar dan Yun Siong tahu bahwa dia sangat menyukai cucunya. Daripada menghancurkan hubungan mereka, dia lebih baik memenuhi keinginan mereka. Mendengar pertanyaan ini, wajah pucat Yun Ying memerah. Dalam sekejap, seolah-olah gunung es telah mencair dan teratai salju telah mekar. Mata seseorang membelalak dan dia hampir lupa bahwa dia berpura-pura mati. Ying, R, sudah, sekarat. Tidak bisakah kamu hanya setuju? Cahaya aneh di matanya memudar dan matanya perlahan meredup. Suaranya juga menjadi semakin lemah seolah hidupnya telah berakhir. Tapi, menghadapi situasi seperti itu, Yun Ying kembali bingung. Matanya dipenuhi kepanikan. Saat dia melihat mata seseorang meredup, hatinya bergetar dan dia menangis, UUO 1 aku berjanji padamu, aku berjanji segalanya padamu selama kamu bisa menjadi lebih baik. UUO 1 garis miring terbalik. Benar-benar, garis miring terbalik. Mendengar ini, seseorang hampir melompat ke girangan. Namun, wajahnya juga dipenuhi kejutan. Suara gembira itu sangat berbeda dari penampilan tak bernyawa sebelumnya. Pada saat ini, jika Yun Ying masih tidak mengerti, dia benar-benar idiot. Bagaimana ini bisa menjadi orang yang sekarat? Ini sangat normal. Melihat tatapan aneh orang-orang di langit, dia hanya ingin menggali lubang dan bersembunyi di dalamnya. Huff, garis miring terbalik. Dia mendengus dingin dan langsung melemparkan seseorang Kemudian, dia bangkit dan terbang menuju tembok kota, mengabaikan tangisannya. Kali ini, dia benar-benar kesakitan. Sayangnya, seseorang tidak akan kembali.